Korea Jungle Manchester United pada akhirnya berhasil mendapatkan Rafael Farane, back asal Perancis itu didatangkan ke Old Trafford dari Real Madrid. Farane akan menjadi pemain ketiga yang direkrut MU, pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Setan Merah telah mendatangkan Tom Hatton dan Jadon Sancho. Dikabarkan nilai transfer Farane mencapai 50 juta euro, sang pemain akan dikontrak dalam jangka waktu lima musim ke depan. Kedatangan Farane akan memperkuat lini belakang MU, dan Farane juga akan menambah panjang daftar pemain yang pernah berkostum Manchester United dan Real Madrid. Berikut ini deretan para pemain yang pernah membela kedua tim besar tersebut sebelum Farane. Lauri Cunningham Lauri Cunningham menjadi pemain Britania Raya pertama yang membela Real Madrid. Dia didatangkan dari West Brom pada 1979. Selama membela Los Blancos, Cunningham pernah dipinjamkan ke Manchester United. Hal itu terjadi pada tahun 1983. Masa pinjamannya di Old Trafford bisa dibilang gagal. Cunningham hanya membuat lima penampilan dan mencetak satu gol di Old Trafford. David Beckham David Beckham merupakan ikon Manchester United. Dia meraih banyak kesuksesan selama bermain bersama Setan Merah. Namun, perselisihannya dengan Sir Alex Ferguson membuat Beckham meninggalkan Old Trafford pada 2003. Winger asal Inggris itu dijual ke Real Madrid. Di Santiago Bernabeu, Beckham menjadi bagian Los Galacticos, cilid pertama. Dia berhasil memenangkan gelar La Liga dan Supercopa de Espana selama 4 tahun di Spanyol. Ruth Van Nistelruy Ruth Van Nistelruy tampil cukup tajam bersama Manchester United. Dia mencatatkan 150 gol untuk Setan Merah dari 219 pertandingan. Usai lima tahun membelas Setan Merah, Van Nistelruy bindah ke Real Madrid. Transfer tersebut terjadi pada tahun 2006. Ketajaman Van Nistelruy setelah datang ke Santiago Bernabeu tak menurun. Meski sering diganggu cedera, striker Belanda itu berhasil mencetak 64 gol dari 96 penampilan. Gabriel Heinze Gabriel Heinze tiba di Manchester United dari Paris Saint-Germain pada tahun 2004. Dia sebenarnya mempunyai karir yang bagus di Old Trafford. Namun, faktor cedera membuat Heinze kehilangan tempatnya di tim inti Setan Merah. Pria asal Argentina itu harus mengalah pada Patrice Efra di posisi back kiri. Heinze akhirnya pindah ke Real Madrid pada 2007. Di Santiago Bernabeu, Heinze masih mengalami masalah cedera dan kesulitan mendapatkan tempat reguler di starting eleven. Michael Owen Michael Owen tampil cukup mengesankan bersama Liverpool. Hal tersebut mengantarkan Owen ke Real Madrid pada tahun 2004. Namun, Owen sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan selama berada di Santiago Bernabeu. Alhasil, Owen memutuskan kembali ke Inggris pada tahun berikutnya. Setelah 4 tahun bermain untuk Newcastle, Owen kemudian pindah ke Manchester United pada 2009. Dia berhasil memenangkan Premier League selama 3 tahun di Old Trafford. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo menjadi pemain terbaik di dunia bersama Manchester United. Dia berhasil meraih Balun Dior saat berada di Old Trafford. Real Madrid lalu memboyong Ronaldo dari Manchester United pada tahun 2009. Kepindahannya ke Santiago Bernabeu memecahkan rekor transfer dunia kala itu. Ronaldo berhasil memenangkan 4 trofi Liga Champions bersama Los Blancos. Dia menghabiskan 9 musim di Spanyol sebelum pindah ke Juventus. Javier Hernandez Javier Hernandez bergabung dengan Manchester United dari Chivas pada 2010. Dia sering menjadi super sub ketika bermain untuk MU. Saat bermain di Old Trafford, Hernandez pernah dipinjamkan ke Real Madrid. Hal itu terjadi pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015. Pemain berjuluk Ciccarito itu mencetak 7 dari 23 penampilan di La Liga. Dia juga membantu Los Blancos memenangkan gelar piala dunia antar klub. Angel Di Maria Angel Di Maria bergabung dengan Real Madrid dari Benfica pada 2010. Winger Argentina itu mencatatkan 190 penampilan dengan torehan 36 gol, dan 85 asis untuk Los Blancos. Setelah memenangkan Liga Champions 2014, Di Maria dilepas ke Manchester United dengan mahar 67,5 juta pounds. Di Maria pun menjadi pemain termahal MU saat itu. Namun, karir di Maria di Old Trafford hanya bertahan semusim. Dia kemudian pindah ke Paris Saint-Germain pada musim berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi beberapa nama pemain yang sama-sama pernah membela Real Madrid dan Manchester United. Terima kasih telah menonton! Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya!